Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk melalui satu hari lagi Dan kita harus lebih bersyukur lagi karena kita juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Dan melalui program Mari Membaca Alkitab di hari yang ke-19 yaitu tanggal 19 Januari 2023 Kita bersama-sama akan belajar satu tema yaitu Apakah Sepuluh Perintah Allah Sudah Kuno? Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Pendeta Utomo Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini Dan kami juga bersyukur karena diberikan kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini ya Bapak Boleh membawa kami untuk mengenal engkau lebih dalam lagi Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada hari ini akan terambil dari keluaran Pasarnya yang ke-19 sampai pasarnya yang ke-24 Demikian firman Tuhan Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka tiba di Padanggurun Sinai pada hari itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafidim Tibalah mereka di Padanggurun Sinai Lalu mereka berkemah di Padanggurun Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu Di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu Dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu Apabila aku berbicara dengan engkau Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah kepada bangsa itu Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok Dan mereka harus mencuci pakaiannya Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata Jagalah baik-baik jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati Baik binatang baik manusia ia tidak akan dibiarkan hidup Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang Barulah mereka boleh mendaki gunung itu Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya Maka kata Musa kepada bangsa itu Persiaplah menjelang hari yang ketiga Dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan Dan terjadilah pada hari ketiga Pada waktu terpit fajar Ada guruh dan kilat Dan awan padat di atas gunung Dan bunyi sangka kalah yang sangat keras Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan Untuk menjumpai Allah Dan berdirilah mereka pada kaki gunung Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api Asapnya membumbung seperti asap dari dapur Dan seluruh gunung itu gemetar sangat Bunyi sangka kalah kian lama kian keras Berbicaralah Musa Lalu Allah menjawabnya dalam guruh Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai Ke atas puncak gunung itu Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu Dan naiklah Musa ke atas Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Turunlah Peringatkanlah kepada bangsa itu Supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan Hendak melihat-lihat Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan Haruslah menguduskan dirinya Supaya Tuhan jangan melanda mereka Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus Lalu Tuhan berfirman kepadanya Pergilah turunlah Kemudian naiklah pula Engkau beserta Harun Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan Supaya mereka jangan dilandanya Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka Kesepuluh firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anak-anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing Yang ditempat Kediamanmu Sebab 6 hari lamanya Tuhan Menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat Dan menguduskannya Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledahnya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan Seluruh bangsa itu menyaksikan Guruh mengguntur Gilat sabung menyabung Sangka kalah berbunyi dan gunung berasap Maka bangsa itu takut dan gemetar Dan mereka berdiri jauh-jauh Mereka berkata kepada Musa Engkau lah berbicara dengan kami Maka kami akan mendengarkan Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami Nanti kami mati Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu Janganlah takut Sebab Allah telah datang dengan maksud Untuk mencoba kamu Dan dengan maksud supaya takut Akan dia ada padamu Agar kamu jangan berbuat dosa Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh Tetapi Musa pergi mendekati Embun yang kelam Dimana Allah ada Peraturan tentang kebaktian Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah menyaksikan Bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit Janganlah kamu membuat di sampingku Alah perak Juga alah emas Janganlah kamu buat bagimu Kau buatlah bagiku Mezbah dari tanah Dan persembahkanlah di atasnya Korban bakaranmu Dan korban keselamatanmu Kambing dombamu Dan lembu sapimu Pada setiap tempat yang kutentukan Menjadi tempat peringatan Bagi namaku Aku akan datang kepadamu Dan memberkati engkau Tetapi jika engkau membuat bagiku Mezbah dari batu Maka jangan engkau Mendidikannya dari batu pahat Sebab apabila engkau Mengerjakannya dengan beliung Maka engkau melanggar kekudusannya Juga jangan engkau Naik tangga Ke atas mezbahku Supaya arotmu Jangan kelihatan Tentang hak budak Ibrani Inilah peraturan-peraturan Yang harus kau bawa Kedepan mereka Apabila engkau Membeli seorang budak Ibrani Maka haruslah ia bekerja Pada enam tahun lamanya Tetapi pada tahun yang ketujuh Ia diizinkan keluar Sebagai orang merdeka Dengan tidak membayar Tebusan apa-apa Jika ia datang Seorang diri saja Maka keluar pun Ia seorang diri Jika ia mempunyai istri Maka istrinya itu Diizinkan keluar bersama-sama Dengan dia Jika tuannya Memberikan kepadanya Seorang istri Dan perempuan itu Melahirkan anak-anak lelaki Atau perempuan Maka perempuan itu Dengan anak-anaknya Tetap menjadi kepunyaan tuannya Dan budak laki-laki itu Harus keluar Seorang diri Tetapi jika budak itu Dengan sungguh-sungguh berkata Aku cinta kepada tuanku Kepada istriku Dan kepada anak-anakku Aku tidak mau keluar Sebagai orang merdeka Maka haruslah tuannya itu Membawanya menghadap Allah Lalu membawanya ke pintu Atau ke tiang pintu Dan tuannya itu Menusuk telinganya Dengan penusuk Dan budak itu Bekerja kepada tuannya Untuk seumur hidup Apabila ada seorang Menjual anaknya Yang perempuan Sebagai budak Maka perempuan itu Tidak boleh keluar Seperti cara Budak-budak lelaki keluar Jika perempuan itu Tidak disukai tuannya Yang telah menyediakannya Bagi dirinya sendiri Maka haruslah tuannya itu Mengizinkan ia ditebus Tuannya itu Tidak berhak Untuk menjualnya Kepada bangsa asing Karena ia memungkiri Janjinya kepada perempuan itu Jika tuannya itu Menyediakannya Bagi anaknya Laki-laki Maka haruslah tuannya itu Memperlakukannya Seperti anak-anak perempuan Berhak diperlakukan Jika tuannya itu Mengambil perempuan lain Ia tidak boleh Mengurangi makanan perempuan itu Pakainya Dan persetubuhan Dengan dia Jika tuannya itu Tidak melakukan Ketiga hal itu Kepadanya Maka perempuan itu Harus diizinkan keluar Dengan tidak Membayar Tepusan apa-apa Peraturan Tentang jaminan Nyawa Sesama manusia Siapa yang Memukul seseorang Sehingga mati Pastilah Ia dihukum mati Tetapi Jika pembunuhan itu Tidak disengaja Melainkan tangannya Ditentukan Allah melakukan itu Maka aku Akan menunjukkan Bagimu suatu tempat Kemana ia dapat lari Tetapi apabila Seseorang Berlaku angkara Terhadap sesamanya Hingga ia Membunuhnya Dengan tipu daya Maka engkau Harus mengambil Orang itu Dari mesbahku Supaya ia mati Dibunuh Siapa yang Memukul ayahnya Atau ibunya Pastilah ia Dihukum mati Siapa yang Menculik seorang Manusia Baik ia telah Menjualnya Baik orang itu Masih terdapat Padanya Ia pasti Dihukum mati Siapa yang Mengutuki Ayahnya Atau ibunya Ia pasti Dihukum mati Apabila Ada orang Bertengkar Dan yang Seorang Memukul Yang lain Dengan batu Atau Dengan tinjunya Sehingga Yang lain itu Memang tidak mati Tetapi Terpaksa Berbaring Di tempat tidur Maka Orang yang Memukul itu Bebas Dari hukuman Jika Yang lain itu Dapat Bangkit lagi Dan dapat Berjalan di luar Dengan Memakai tongkat Hanya Ia harus Membayar Kerugian Orang yang Lain itu Karena terpaksa Menganggur Dan menanggung Pengobatannya Sampai Sembuh Apabila Seseorang Memukul Budaknya Laki-laki Atau Perempuan Dengan Tongkat Sehingga Mati Karena Pukulan Itu Pastilah Budak Itu Dibalaskan Hanya Jika Budak Itu Masih Hidup Sehari Dua Maka Janganlah Dituntut Belanya Sebab Budak Itu Adalah Miliknya Sendiri Apabila Ada Orang Berkelahi Dan Orang Dari Mereka Tertumbuk Kepada Seorang Perempuan Yang Sedang Mengandung Sehingga Keguran Kandungan Tetapi Tidak Mendapat Kecelakaan Yang Membawa Maut Maka Pastilah Ia Didenda Sebanyak Yang Dikenakan Oleh Suami Perempuan Itu Kepadanya Dan Ia Harus Membayarnya Menurut Putusan Hakim Tetapi Jika Perempuan Itu Mendapat Kecelakaan Yang Membawa Maut Maka Engkau Harus Memberikan Nyawa Ganti Nyawa Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Tangan Ganti Tangan Kaki Ganti Kaki Lecur Ganti Lecur Luka Ganti Luka Bengkak Ganti Bengkak Apabila Seseorang Memukul Mata Budak Laki 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 Atau Mata Budak Perempuan Dan Merusakkannya Maka Ia Harus Melepaskan Budak Itu Sebagai Orang Merdeka Penganti Kerusakan Matanya Itu Dan Jika Ia Menumbuk Sampai Tanggal Gigi Budak Laki Laki Atau Gigi Budak Perempuan Maka Ia Harus Melepaskan Budak Itu Sebagai Orang Merdeka Pengganti Kehilangan Giginya Itu Apabila Seekor Lembu Menanduk Seorang Laki Laki Atau Perempuan Sehingga Mati Maka Pastilah Lembu Itu Dilempari Mati Dengan Batu Dan Dagingnya Tidak Boleh Dimakan Tetapi Pemilik Lembu Bebas Dari Hukuman Tetapi Jika Lembu Itu Sejak Dahulu Telah Sering Menanduk Dan Pemilik Telah Diperingatkan Tetapi Tidak Mau Menjaganya Kemudian Lembu Menanduk Mati Seorang Laki Laki Atau Perempuan Maka Lembu Itu Harus Dilempari Mati Dengan Batu Tetapi Pemilik Nya Pun Harus Dihukum Mati Jika Dibabankan Kepadanya Uang Pendamaian Maka Haruslah Dibayarnya Segala Yang Dibabankan Kepadanya Itu Sebagai Tebusan Nyawanya Kalau Ditanduk Seorang Anak Laki Laki Atau Perempuan Maka Pemilik Nya Harus Diperlakukan Menurut Pemiliknya Harus Membayar 30 Shikal Perak Kepada Tuan Buddha Itu Dan Lembu Itu Harus Dilempari Mati Dengan Batu Apabila Seseorang Membuka Sumur Atau Apabila Seseorang Menggali Sumur Dengan Tidak Menutup Dan Seekor Lembu Jatuh Kedalam Maka Pemilik Sumur Itu Harus Membayar Ganti Kerugian Ia Harus Mengganti Harga Binatang Itu Dengan Uang Kepada Pemiliknya Tetapi Binatang Yang Mati Itu Menjadi Kepunyaannya Apabila Lembu Seseorang Menanduk Lembu Orang Lain Sehingga Mati Maka Lembu Yang Hidup Itu Harus Dijual Uang Dibagi Dan Binatang Yang Mati Itu Harus Dibagi Juga Tetapi Jikalau Lembu Terkenal Telah Sering Menanduk Sejak Dahulu Dan Walaupun Demikian Pemiliknya Tidak Mau Menjaganya Maka Ia Harus Membayar Ganti Kerugian Sepenuhnya Lembu Ganti Lembu Tetapi Binatang Yang Mati Itu Menjadi Kepunyaannya Pasalnya Yang Ke 22 Peraturan Tentang Jaminan Herta Sesama Manusia Apabila Seseorang Mencuri Seekor Lembu Atau Seekor Domba Dan Membantainya Atau Menjualnya Maka Ia Harus Membayar Gantinya Yakni 5 Ekor Lembu Ganti Lembu Itu Jika Seorang Pencuri Kedapatan Waktu Membongkar Dan Ia Dipukul Orang Sehingga Mati Maka Si Pemukul Tidak Berhutang Darah Tetapi Jika Pembunuhan Itu Terjadi Setelah Matahari Terbit Maka Ia Berhutang Darah Pencuri Itu Harus Membayar Ganti Kerugian Sepenuhnya Jika Ia Orang Yang Tak Punya Ia Harus Dijual Ganti Apa Yang Dicurinya Itu Jika Yang Dicurinya Itu Masih Terdapat Padanya Dalam Keadaan Hidup Baik Lembu Keladai Atau Domba Maka Ia Harus Membayar Ganti Kerugian Dua Kali Lipat Apabila Seorang Mengembalakan Ternaknya Di Ladangnya Atau Di Kebun Anggurnya Dan Ternak Itu Dibiarkannya Berjalan Lepas Sehingga Makan Habis Ladang Orang Lain Maka Ia Harus Memberikan Hasil Yang Terbaik Dari Ladangnya Sendiri Atau Hasil Yang Terbaik Dari Kebun Anggurnya Sebagai Ganti Kerugian Apabila Ada Api Dinyalakan Dan Api Menjilat Semak Duri Tetapi Tumpukan Gandum Atau Gandum Yang Belum Dituai Atau Seluruh Ladang Itu Ikut Juga Dimakan Api Maka Orang Yang Menyebabkan Kebakaran Itu Harus Membayar Ganti Kerugian Sepenuhnya Apabila Seseorang Menitipkan Kepada Temannya Uang Atau Barang Dan Itu Dicuri Dari Rumah Orang Itu Maka Jika Pencuri Itu Terdapat Ia Harus Membayar Ganti Kerugian Dua Kali Lipat Jika Pencuri Itu Tidak Terdapat Maka Tuan Rumah Harus Pergi Menghadap Allah Untuk Bersumpah Bahwa Ia Tidak Mengelurkan Tangannya Mengambil Harta Kebuniaan Temannya Dalam Tiap-tiap Perkara Pertengkaran Harta Baik Tentang Seekor Lembu Tentang Seekor Teladai Tentang Seekor Domba Tentang Sehelai Pakaian Baik Tentang Barang Apapun Yang Kehilangan Kalau Seorang Mengatakan Inilah Kebuniaanku Maka Perkara Kedua Orang Itu Harus Dibawa Kehadapan Allah Siapa Yang Dipersalahkan Oleh Allah Haruslah Membayar Kepada Temannya Ganti Kerugian Dua Kali Lipat Apabila Seseorang Menitipkan Kepada Temannya Seekor Kledai Atau Lembu Atau Seekor Domba Atau Binatang Apapun Dan Binatang Itu Mati Atau Patah Kakinya Atau Dihala Orang Dengan Kekerasan Dengan Tidak Ada Orang Yang Melihatnya Maka Sumpah Di hadapan Tuhan Harus Menentukan Di Antara Kedua Orang Itu Apakah Ia Tidak Mengulurkan Tangannya Mengambil Harta Kepunyaan Temannya Dan Pemilik Harus Menerima Sumpah Itu Dan Yang Lain Itu Tidak Usah Membayar Ganti Kerugian Tetapi Jika Binatang Itu Benar Benar Dicuri Orang Daripadanya Maka Ia Harus Membayar Ganti Kerugian Kepada Pemilik Jika Binatang Itu Benar Benar Diterkam Oleh Binatang Buas Maka Ia Harus Membawanya Sebagai Bukti Tidak Usah Ia Membayar Ganti Binatang Yang Diterkam Itu Apabila Seseorang Meminjam Seekor Binatang Dari Temannya Dan Binatang Itu Patah Kakinya Atau Mati Ketika Pemilik Tidak Ada Disitu Maka Ia Harus Membayar Ganti Kerugian Sepenuhnya Tetapi Jika Pemilik Ada Disitu Maka Tidak Usahlah Ia Membayar Ganti Kerugian Jika Binatang Itu Disewa Maka Kerugian Itu Telah Termasuk Dalam Sewa Apabila Seseorang Memujuk Seorang Anak Perawan Yang Belum Bertunangan Dan Tidur Dengan Dia Maka Haruslah Ia Mengambilnya Menjadi Istrinya Dengan Membayar Mas Kawin Jika Ayah Perempuan Itu Sungguh Menolak Memberikannya Kepadanya Maka Ia Harus Membayar Perak Itu Sepenuhnya Sebanyak Mas Kawin Anak Perawan Peraturan Tentang Dosa Yang Keci Seorang Ahli Sihir Perempuan Janganlah Engkau Biarkan Hidup Siapapun Yang Tidur Dengan Seekor Binatang Pastilah Ia Dihukum Mati Siapa Yang Mempersembahkan Korban Kepada Allah Kecuali Kepada Tuhan Sendiri Haruslah Ia Ditumpas Peraturan Tentang Orang Orang Yang Tidak Mampu Mumpun Dahulu Adalah Orang Asing Di Tanah Mesir Seorang Janda Atau Anak Yatim Janganlah Kamu Tindas Jika Engkau Memang Menindas Mereka Ini Tentulah Aku Akan Mendengarkan Seruan Mereka Jika Mereka Berseru Seru Kepadaku Dengan Nyaring Maka Murkaku Akan Bangkit Dan Aku Akan Membunuh Kamu Dengan Pedang Sehingga Istri Istrimu Menjadi Janda Dan Anak Anak Menjadi Yatim Jika Engkau Meminjamkan Uang Kepada Salah Seorang Dari Umat Ku Orang Yang Miskin Di Antaramu Maka Janganlah Engkau Berlaku Sebagai Seorang Penagih Hutang Terhadap Dia Janganlah Kamu Bebankan Bunga Uang Kepadanya Jika Engkau Sampai Mengambil Jubah Teman Sebagai Gadai Maka Haruslah Engkau Mengembalikannya Kepadanya Sebelum Pake Apakah Ia Pergi Tidur Maka Apabila Ia Berseru Suruh Kepadaku Aku Akan Mendengarkannya Sebab Aku Ini Pengasih Berbagai Peraturan Janganlah Engkau Mengutuki Allah Dan Janganlah Engkau Menyumpahi Seorang Pemuka Di Tengah Tengah Bangsamu Janganlah Lalaim Mempersembahkan Hasil Gandumu Dan Hasil Anggur Yang Sulung Dari Anak Anak Mulaki Haruslah Kau Persembahkan Kepadaku Demikian Juga Harus Kau Perbuat Dengan Lembu Sapimu Dan Dengan Kambing Dombamu Tujuh Hari Lamanya Anak Anak Binatang Itu Harus Tinggal Pada Induknya Tetapi Pada Hari Yang Kedelapan Haruslah Kau Persembahkan Binatang Binatang Itu Kepadaku Haruslah Kamu Menjadi Orang Orang Yang Kudus Bagiku Daging Ternak Yang Diterkam Dipadang Oleh Binatang Buas Janganlah Kamu Makan Tetapi Haruslah Kamu Lemparkan Kepada Anjing Pasalnya Yang Kedua Tiga Peraturan Tentang Hak Hak Manusia Janganlah Engkau Menyebarkan Kabar Bohong Janganlah Engkau Membantu Orang Yang Bersalah Dengan Menjadi Saksi Yang Tidak Benar Janganlah Engkau Turut Kebanyakan Orang Melakukan Kejahatan Dan Dalam Memberikan Kesaksian Mengenai Sesuatu Perkara Janganlah Engkau Turut Turut Kebanyakan Orang Membelokkan Hukum Juga Janganlah Memihak Kepada Orang Miskin Dalam Perkaranya Apabila Engkau Melihat Lombu Musuhmu Atau Keledainya Yang Sesat Maka Segeralah Kau Kembalikan Binatang Itu Apabila Engkau Melihat Rebah Keledai Musuhmu Karena Berat Bebannya Maka Janganlah Engkau Enggan Menolongnya Haruslah Engkau Haruslah Kau Jauhkan Dirimu Dari Perkara Dusta Orang Yang Tidak Bersalah Dan Orang Yang Benar Tidak Boleh Kau Bunuh Sebab Aku Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Suap Janganlah Kau Terima Sebab Suap Membuat Buta Mata Orang Orang Yang Melihat Dan Memutar Balikan Perkara Orang Orang Yang Benar Orang Asing Janganlah Kamu Tekan Karena Kamu Sendiri Telah Mengenal Keadaan Jiwa Orang Asing Sebab Kamu Dahulu Adalah Orang Asing Di Tanah Mesir Enam Tahun Lah Lamanya Engkau Menabur Di Tanah Dan Mengumpulkan Hasilnya Tetapi Pada Tahun Ketujuh Haruslah Engkau Membiarkannya Dan Meninggalkannya Begitu Saja Supaya Orang Miskin Di Antara Bangsamu Dapat Makan Dan Apa Yang Ditinggalkan Mereka Haruslah Dibiarkan Dimakan Binatang Hutan Demikian Juga Kau Lakukan Dengan Kebun Anggur Dan Kebun Zaitun 6 Harilah Lamanya Engkau Melakukan Pekerjaan Tetapi Pada Hari Ketujuh Haruslah Engkau Berhenti Supaya Lembu Dan Keladaimu Tidak Bekerja Dan Supaya Anak Budak Merempuan Dan Orang Asing Melepaskan Lelah Dalam Segala Hal Yang Kufirmankan Kepadamu Haruslah Kamu Berawas Awas Nama Alah Lain Janganlah Kamu Panggil Janganlah Nama Itu Kedengaran Dari Mulut Peraturan Tentang Kebaktian Dan Hari Hari Raya Tiga Kali Setahun Haruslah Engkau Mengadakan Perayaan Bagiku Hari Raya Roti Tidak Beragi Haruslah Kau Pelihara Tujuh Hari Lamanya Engkau Harus Makan Roti Yang Tidak Beragi Seperti Sebab Dalam Bulan Itulah Engkau Keluar Dari Mesir Tetapi Janganlah Orang Menghadap Kehadiratku Dengan Tangan Hampa Kau Pelihara Juga Hari Raya Menuai Yakni Menuai Buah Bungaran Dari Hasil Usahamu Menabur Di Ladang Demikian Juga Hari Raya Pengumpulan Hasil Pada Akhir Tahun Apabila Engkau Mengumpulkan Hasil Usahamu Dari Ladang Tiga Kali Setahun Semua Orang Yang Laki Laki Harus Menghadap Kehadirat Tuhan Tuhan Janganlah Kau Persembahkan Darah Korban Sembelihan Yang Kepadaku Beserta Sesuatu Yang Beragi Dan Janganlah Lemak Korban Hari Raya Kup Bermalam Sampai Pagi Yang Terbaik Dari Buah Bungaran Hasil Tanah Mu Haruslah Kau Bawa Kedalam Rumah Tuhan Alah Mu Janganlah Kau Masa Mengutus Seorang Malekat Berjalan Di Depan Untuk Melindungi Engkau Di Jalan Dan Untuk Membawa Engkau Ketempat Yang Telah Kusediakan Jagalah Dirimu Di Hadapannya Dan Dengarkanlah Perkataannya Janganlah Engkau Mendurhaka Kepadanya Sebab Pelanggaran Tidak Akan Diampuninya Sebab Namaku Ada Di Dalam Dia Tetapi Jika Engkau Sungguh Mendengarkan Perkataannya Dan Melakukan Segala Yang Kufirmankan Maka Aku Akan Memusuhi Musuhmu Dan Melawan Lawanmu Sebab Malaikatku Akan Berjalan Di Depanmu Dan Membawa Engkau Kepada Orang Amori Orang Het Orang Feris Orang Kanaan Orang Hewi Dan Orang Yebus Dan Aku Akan Melenyapkan Mereka Janganlah Engkau Sujud Menyembah Kepada Alah Mereka Atau Beribadah Kepadanya Dan Janganlah Engkau Meniru Perbuatan Mereka Tetapi Haruslah Engkau Memusnahkan Sama Sekali Patung Patung Berhala Buatan Mereka Dan Tugu Tugu Berhala Mereka Haruslah Kau Remukkan Sama Sekali Tetapi Kamu Harus Beribadah Kepada Tuhan Alahmu Maka Ia Akan Memberkati Roti Makananmu Dan Air Minumanmu Dan Aku Akan Menjauhkan Penyakit Dari Tengah Tengah Tidak Akan Ada Di Negerimu Perempuan Yang Keguguran Atau Mandul Aku Akan Menggenapkan Tahun Umur Kengerian Terhadap Aku Akanku Kirimkan Mendahului Engkau Aku Akan Mengacaukan Semua Orang Yang Kau Datangi Dan Aku Akan Membuat Semua Musuh Mulari Membelakangi Engkau Lagi Aku Akan Melepaskan Tabuhan Mendahului Engkau Sehingga Binatang Binatang Mereka Dari Depan Dalam Satu Tahun Supaya Negeri Itu Jangan Menjadi Sepi Dan Segala Binatang Hutan Jangan Bertambah Banyak Lebih Engkau Sedikit Demi Sedikit Aku Akan Menghalau Mereka Dari Depan Sampai Engkau Beranak Cucu Sedemikian Hingga Engkau Dapat Memiliki Negeri Itu Aku Akan Menentukan Batas Daerah Mu Dari Laut Teberau Sampai Laut Filistin Dan Dari Padang Gurun Sampai Sungai Efrat Sebab Aku Akan Menyerahkan Penduduk Negeri Itu Kedalam Tangan Mu Sehingga Engkau Menghalau Mereka Dari Depan Janganlah Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Ataupun Dengan Allah Mereka Mereka Tidak Akan Tetap Diam Di Negerimu Supaya Mereka Jangan Membuat Engkau Berdosa Kepada Aku Dengan Beribadah Kepada Allah Mereka Sebab Tentulah Hal Itu Menjadi Jerat Bagimu Pasalnya Yang Ke 24 Upacara Pengingkatan Perjanjian Antara Tuhan Dengan Bangsa Israel Berfirmanlah Ia Kepada Musa Naiklah Menghadap Tuhan Engkau Dan Harun Nadab Dan Abihu Dan 70 Orang Dari Para Tua Tua Israel Dan Sujudlah Kamu Menyembah Dari Jauh Hanya Musa Sendirilah Yang Mendekat Kepada Tuhan Tetapi Mereka Itu Tidak Boleh Mendekat Dan Bangsa Itu Tidak Boleh Naik Bersama Sama Dengan Dia Lalu Datanglah Musa Dan Memberitahukan Kepada Bangsa Itu Segala Firman Tuhan Dan Segala Peraturan Itu Maka Seluruh Bangsa Itu Menjawab Selentak Segala Firman Yang Telah Diucapkan Tuhan Itu Akan Kami Lakukan Lalu Musa Menuliskan Segala Firman Tuhan Itu Keesokan Harinya Pagi-pagi Dididikannya lah Mesbah Di kaki Gunung Itu Dengan 12 Tugu Sesuai Dengan Kedua Belas Suku Israel Kemudian Disuruh Nyalah Orang-orang Muda Dari Bangsa Israel Maka Mereka Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Menyembeli Lembu-lembu Jantan Sebagai Korban Keselamatan Kepada Tuhan Sesudah Itu Musa Mengambil Sebagian Dari Darah Itu Lalu Ditaruhnya Kedalam Pasu Sebagian Lagi Dari Darah Itu Disiram Kanya Pada Mesbah Itu Diambil Nyalah Kita Perjanjian Itu Lalu Dibacakannya Dengan Didengar Oleh Bangsa Itu Dan Mereka Berkata Segala Firman Tuhan Akan Kami Lakukan Dan Akan Kami Dengarkan Kemudian Musa Mengambil Darah Itu Dan Menyiram Kanya Pada Bangsa Itu Serta Berkata Inilah Darah Perjanjian Yang Diedakan Tuhan Dengan Kamu Berdasarkan Segala Firman Ini Dan Naiklah Musa Dengan Harun Nadab Dan Abihu Dan 70 Orang Dari Para Tua Tua Israel Lalu Mereka Melihat Allah Israel Kakinya Berjejak Pada Sesuatu Yang Buatannya Seperti Lantai Dari Batu Nilam Dan Yang Terangnya Seperti Langit Yang Cerah Tetapi Kepada Mereka Memandang Allah Lalu Makan Dan Minum Musa Di Gunung Sinai Tuhan Berfirman Kepada Musa Naiklah Menghadap Aku Ke Atas Gunung Dan Tinggallah Disana Maka Aku Akan Memberikan Kepadamu Loh Batu Yaitu Hukum Dan Perintah Yang Telah Kutuliskan Untuk Diajarkan Kepada Mereka Lalu Bangunlah Musa Dengan Yosua Abdinya Maka Naiklah Musa Ke Atas Gunung Allah Itu Tetapi Kepada Para Tua Itu Ia Berkata Tinggallah Disini Menunggu Kami Sampai Kami Kembali Lagi Kepadamu Bukankah Harun Dan Hur Ada Bersama Sama Dengan Kamu Siapa Yang Ada Perkaranya Datanglah Kepada Mereka Maka Musa Mendaki Gunung Itu Dan Awan Itu Menutupinya Kemuliaan Tuhan Diam Di Atas Gunung Sinai Dan Awan Itu Menutupinya Enam Hari Lamanya Pada Hari Ketujuh Dipanggilnya Alah Musa Dari Tengah Tengah Awan Itu Tambaklah Kemuliaan Tuhan Sebagai Api Yang Menghanguskan Di Puncak Gunung Itu Pada Pemandangan Orang Israel Masuklah Musa Ketengah Tengah Awan Itu Dengan Mendaki Gunung Itu Lalu Tinggallah Ia Di Atas Gunung Itu Empat Puluh Hari Dan Empat Puluh Malam Lamanya Demikian Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Sudah Sudara Yang Dikasih Tuhan Tuhan Terus Menyertai Hari Hari Kehidupan Kita Ada Orang Berpikir Bahwa Sepuluh Perintah Allah Sudah Kuno Karena Memang Sepuluh Perintah Allah Itu Ditulis Pada Zaman Dahulu Mungkin Sudah Saatnya Untuk Membuat Peraturan Baru Sepuluh Perintah Allah Berkata Jangan Berjina Tetapi Kebudayaan Sekarang Mengatakan Bahwa Aturan Itu Boleh Diabekan Coba Nyalakan Televisi Dan Lihatlah Bahwa Hubungan Suami Istri Yang Dilakukan Antar Teman Sudah Mulai Dianggap Biasa Perselingkuhan Sudah Mulai Menjadi Hal Yang Umum Dilakukan Zaman Dahulu Hubungan Suami Istri Yang Dilakukan Diluar Nikah Disebut Perjinahan Sekarang Sepertinya Dunia Justru Menganjurkan Hal Tersebut Sepuluh Perintah Allah Berkata Hormati Ayah Dan Ibumu Tetapi Apakah Kita Masih Melakukan Hal Itu Kita Cenderung Menghormati Mereka Hanya Kalau Kita Membutuhkan Sesuatu Dari Mereka Apalagi Orang Tua Sering Membuat Kita Marah Bagaimana Mungkin Kita Menghormati Orang Yang Sering Membuat Kita Marah Lalu Ada Juga Perintah Untuk Tidak Mencuri Kita Bisa Menganggap Itu Salah Kecuali Itu Bukan Satu Satunya Cara Untuk Mendapatkan Yang Kita Mau Kebiasaan Yang Berlaku Dan Diterima Masa Kini Bertolak Belakang Dengan Sepuluh Perintah Allah Tetapi Kenyataannya Apa Yang Terjadi Dengan Kehidupan Masa Kini Banyak Keluarga Bercerai Karena Perselingkuhan Penyakit Kelamin Merajalela Banyak Remaja Membrontak Melawan Orang Tua Dan Juga Aturan Aturan Umum Yang Berlaku Hasilnya Tingkat Kejahatan Yang Dilakukan Anak Usia Remaja Melambung Tinggi Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Bukankah Telah Tiba Waktunya Untuk Mempertimbangkan Kembali Sepuluh Perintah Allah Waktu Boleh Berubah Tetapi Firman Tuhan Tetap Sama Ia Menciptakan Kita Dan Dibandingkan Dengan Siapapun Juga Ia Tetap Lebih Tahu Aturan Apa Yang Kita Perlukan Lihat Kitab Keluaran Pasal 20 Perintah Yang mana Yang Tersulit Untuk Anda Taati Mengapa Allah Memberi Perintah Itu Apa Yang Harus Berubah Dalam Hidup Anda Untuk Dapat Mentaatinya Amin Mari kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Datang Kepadamu Mengucap Syukur Untuk Peringatan Untuk Teguran Yang Kau Berikan Kepada Kami Di Malam Hari Ini Seringkali Kami Memandang 10 Perintah Allah Adalah Perintah Yang Kuno Yang Tidak Lagi Relevan Hari Ini Namun Sesungguhnya Inilah Yang Terjadi Dengan Dunia Kami Ketika Kami Semua Abai Kepada 10 Perintah Tuhan Itu Kami Hidup Sebebas Bebasnya Kami Kami Hidup Menuruti Hawa Nafsu Kedagingan Kami Itulah Yang Sesungguhnya Merusak Dunia Ini Oleh Karena Itu Tuhan Ketika Malam Ini Kau Ingatkan Kami Bila Kami Sebagai Anak Anak Kami Kembali Melihat Diri Kami Apakah Kami Sudah Melakukan Apa Yang Menjadi Perintah Tuhan Bagi Kami Apakah Kami Sungguh Kami Serahkan Malam Ini Dan Kami Serahkan Hidup Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Sudah Sudara Yang Dikasih Tuhan Sepuluh Perintah Allah Tetap Relevan Hari Ini Boleh Karena Itu Mari Kita Mentaatinya Kita Menerapkannya Sehingga Kehidupan Kita Menjadi Lebih Baik Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Sampai 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 Terima kasih.